Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada garapan TV polytron slim dengan kasus kerusakan yang berbeda dengan video-video saya yang sebelumnya sehingga bisa saya buat video tutorial ini kerusakannya sambil kita coba TV posisi stand B, LED indikator nyala kita coba nyalakan dulu LED indikator pada menandakan TV start kita lihat di kaca nah itu sudah sempat nyala logo polytron atau keluar gambar namun kemudian kembali ke posisi stand B jadi untuk kerusakannya protect seperti ini TV start sesaat namun kemudian beberapa saat kembali ke posisi stand B nah seperti ini untuk kasus kerusakan TV polytron protect ada beberapa penyebab dan sudah ada beberapa video yang saya upload namun di video kali ini saya menemukan kasus yang berbeda sehingga saya buat video tutorial tapi sebelum kita lanjut saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel youtube yusuf elektronik tekan dulu tombol subscribe supaya kalian dapat pemberitahuan setiap saya upload video yang terbaru kita lanjut videonya untuk TV polytron sistem protector biasanya disensor di blok vertikal nah ini adalah contoh IC vertikal jadi protector akan aktif jika ada beberapa penyebab biasanya yang paling sering satu adalah kerusakan di blok vertikal yaitu paling sering IC vertikal rusak atau solderan kendor-kender biasanya solderan di kaki-kaki IC vertikal itu retak-retak karena panas jadi kaki-kaki IC tidak nyambung lagi di PCB itu paling sering penyebab yang kedua yaitu flipback belum pekerja karena tegangan kerja atau tegangan VCC dari IC vertikal itu mengambil dari output flipback jadi jika flipback belum pekerja maka otomatis tidak ada tegangan output jadi IC vertikal tidak mendapatkan tegangan kerja IC vertikal tidak bekerja karena belum mendapat tegangan maka TV akan terprotect biasanya karena ada beberapa penyebab kerusakan TV start namun flipback belum pekerja entah itu karena ada kerusakan atau tegangan drop maka tidak mengeluarkan tegangan output otomatis vertikal tidak bekerja dan protektor akan aktif TV start setaat lalu kembali ke posisi stand B karena IC vertikal atau blok vertikal belum bekerja untuk penyebab yang ketiga yaitu kerusakan di jalur protektor itu sendiri jadi seperti yang kita coba tadi TV sempat nyala layar nyala normal keluar raster logo polytron nyala penuh lalu TV kembali ke posisi stand B padahal flipback sudah kerja TV sudah nyala blok vertikal sudah kerja karena gambar sudah tampil full sudah ada logo polytron namun TV kembali ke posisi stand B hampir bisa dipastikan kerusakan karena jalur protektor itu sendiri karena sudah dipastikan libek kerja IC vertikal kerja namun TV tetap terprotek kembali ke posisi stand B bisa dipastikan kerusakan di jalur protektor itu sendiri untuk kerusakan di jalur protektor itu sendiri yang paling sering adalah elko-elko untuk jalur jalur protektornya nah ini tadi langsung saja saya ganti langsung saya ganti biasanya ada 3 buah elko elko 1 mikro 50 volt 2 buah dan 10 mikro 1 buah nah itu 1 mikro 2 buah dan 10 mikro 1 buah ini paling sering yang mengalami kerusakan jadi tadi langsung saja saya ganti tidak saya cek langsung saya ganti saja tapi problem ternyata sama saja langsung saya ambil kamera buat video tutorial karena kerusakan yang ini belum pernah saya buat video harus kita lacak dulu jalur protektor jalur protektor dari IC vertikal menuju IC program karena elko-elko sudah saya ganti namun TV tetap terprotek untuk TV ini menggunakan IC program SMD dengan seri HBT 01 05G kelihatan ya pin protect ada di kaki nomor 67 kaki nomor 67 aktif jika di kaki nomor 67 itu tegangannya low atau hampir mendekati 0V atau tidak ada tegangan jadi jika di kaki nomor 67 itu tegangannya low atau rendah atau mendekati 0V maka TV akan terprotek kembali ke posisi stand B normalnya tegangannya biasanya di atas 3V nanti jika ada kerusakan di blok vertikal atau di jalur protector maka di pin 67 tegangannya akan rendah ini saya ukur di jalur PCB menuju kaki nomor 67 karena jika saya ukur di kakinya maka akan nempel dengan kaki sebelahnya karena itu kakinya rapat-rapat saya ukur saja di jalur PCB di kaki nomor 67 sambil kita coba nyalakan kita ukur tegangan di kaki nomor 67 ini TV masih stand B itu LED indikator nyala saat stand B tegangannya sekitar 3,5V kita coba nyalakan TV nya nah tegangan langsung rendah LED indikator padam TV start tegangannya rendah itu kelihatan TV start di kaca lalu kembali ke posisi stand B saat stand B tegangannya 3,5V itu LED indikator nyala coba sekali lagi nah LED indikator padam TV start di kaki nomor 67 tegangannya langsung drop menjadi 0V nah seperti ini di pin 67 itu juga digunakan sebagai fungsi key in atau input dari tombol tombol ini tombol program dan menu juga masuk di pin 67 jadi saat TV nyala tadi saat TV nyala beberapa saat jika kita pencet pencet tombol maka tombol ini jadi tidak fungsi juga karena tegangannya 0 masuk ke pin 67 untuk jalur protector ini karena disensor dari blok vertikal ini mengambil dari kaki nomor 3 IC vertikal ini adalah IC vertikal melewati C402 nah ini satu mikro 50V tadi yang saya tunjukkan lalu disearahkan oleh diuda ini D401 dari pulsa-pulsa vertikal kaki nomor 3 melewati C402 satu mikro 50V disearahkan menggunakan D401 diuda D401 IN4148 lalu difilter pakai C401 atau elko C401 ini ini 10 mikro 50V yang tadi sangat tunjukkan nah untuk beberapa kasus mungkin puluhan atau ratusan kali saya menjumpai kerusakan polytron protect seperti ini jadi vertikal kerja layar nyala penuh namun kembali ke posisi stand atau terprotect kerusakan pengalaman saya puluhan bahkan ratusan kali karena disebabkan elko-elko tadi yang saya jelaskan tadi jadi tadi saya langsung saya ganti karena pengalaman mungkin puluhan atau ratusan kali kerusakan seperti ini disebabkan karena elko-elko namun untuk kasus kali ini setelah saya ganti elko filter ini biasanya karena kering ngedrop tegannya ngedrop mengakibatkan di pin nomor 67 tadi tegangannya ngedrop juga karena elko filter kering langsung saya ganti elko ternyata problem tidak sembuh masih sama saja harus kita telusuri lagi kita cek lagi jalur-jalur protector dari C402 sampai ke kaki nomor 67 IC program setelah setelah saya telusuri saya cek komponen-komponen di jalur protektor dari IC vertikal menuju IC program disini saya temukan dioda jener D705 nah ini short atau conslet bisa kita cek dulu mungkin ini yang menjadi penyebab di kaki nomor 67 tegangannya ngedrop atau tidak ada tegangan sama sekali nah disini jalur jarum avometer atau jarum ometer bergerak mentok coba kita balik dibulak balik jarum mentok semua sudah bisa kita pastikan bahwa dioda jener ini short D705 jener 5,1 volt coba kita ganti dulu ini saya sudah siapkan penggantinya nanti setelah kita ganti kita ukur lagi tegangan di pin 67 apakah masih ngedrop menyebabkan protektor aktif kita coba ganti dulu ini diodanya ukurannya sedikit berbeda ini dia diodanya tadi yang short sudah saya ganti dioda jener 5,1 volt itu tv sudah nyala kelihatan di kaca coba kita ukur tegangan di pin nomor 67 tadi di pin protect ic hbt 0105 g saat tv nyala sudah ada tegangan 3,5 volt tv masih nyala tidak protect lagi di pin nomor 67 sudah ada tegangan high tegang di sini terukur 3,5 volt jadi normalnya di sini biasanya tegangannya di atas 3 volt tegangan di pin protect lalu protect akan aktif jika tegangan di pin nomor 67 itu tegannya ngedrop sampai hampir 0 volt biasanya jika ada kerusakan di blok vertikal atau vertikal belum kerja atau kerusakan di jalur protektor itu sendiri maka tegangan di pin nomor 67 akan ngedrop atau hilang menyebabkan TV kembali ke posisi stand B mungkin sekian saja video kali ini semoga videonya bermanfaat kerusakan TV polytron protect nyala sesaat lalu kemudian kembali ke posisi stand B disebabkan karena kerusakan di jalur protektor karena ada dioda yang shot mungkin sekian saja jangan lupa subscribe channel youtube yusuf elektronik bagi yang belum subscribe like video ini komen jika ada yang perlu ditambahkan dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya selamat